Halo semua, selamat datang kembali di channel Pold Movie. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat terus dan selalu banyak duit ya. Di video kali ini, saya akan menceritakan alur film yang berjudul Daniel N. Anna yang rilis di tahun 2009. Dan film ini adalah kisah nyata dari seorang anak muda yang bernama Daniel yang pernah diculik bersama kakaknya dan mereka malah disuruh pagulit bitis oleh si penculik. Hmm, nah bagaimana kisah selanjutnya? Tapi sebelum masuk ke alur filmnya, jangan lupa subscribe terlebih dahulu agar tidak ketinggalan alur film menarik lainnya. Nah, kalau mau download, nanti saya kasih linknya di Telegram ya. Dan link Telegram ada di deskripsi, oke? Oke, kalau begitu nggak perlu berlama-lama lagi, kita langsung saja masuk ke alur filmnya. Let's go! Scene di awali dengan diperlihatkannya seorang wanita yang bernama Anna yang sedang piting gaun untuk pernikahan. Lalu, tak lama si Anna pun mendapatkan telpon dari tunangannya yang bernama Rapa yang bilang kalau dirinya mau membawa si Anna ke Spanyol setelah mereka menikah nanti. Namun si Anna nggak mau pergi ke Spanyol karena dia tidak mau jauh dari keluarganya. Nah, jadi si Anna ini mau menikah sekitar 3 bulanan lagi dan dia lagi sibuk-sibuknya ngurus buat acara pernikahannya nanti. Namun di setelah kesibukannya, si Anna pun suka olahraga berlari dan juga nge-gym dengan adiknya yang bernama Daniel. Nah, setelah beres ke gym, mereka pun pulang menggunakan mobil dan si Anna pun menyuruh si Daniel untuk menunggunya mengambil laundry. Lalu ketika mereka lagi di lampu merah, tiba-tiba ada yang menodong mereka pakai beceng. Dan si penodong pun menyuruh si Daniel nyetir ke tempat yang mereka suruh dan ketika sepi, mereka berdua pun disekap di dalam bagasi. Lalu si penodong pun membawa mereka ke suatu tempat yang tidak diketahui ya di mana tempat itu. Dan mereka berdua pun digiring oleh si penodong dengan mata yang ditutup kain lalu dimasukkan ke sebuah ruangan yang ada kamera dan juga kasurnya. Dan ternyata mereka berdua ini disuruh Pak Bulit Bitis untuk direkam dan di-upload ke sebuah situs BX. Namun mereka gak mau melakukan hal tersebut sehingga si penodong pun mengancam akan membunuh si Daniel dan juga keluarganya yang lain dikasih Anna menolak. Yang akhirnya si Anna pun mau gak mau harus Pak Bulit Bitis sama si Daniel dan adegan mereka pun langsung direkam oleh si penodong. Hmm... Lalu setelah mendapatkan rekamannya, si penodong pun memasukkan mereka lagi ke bagasi dan memulangkan mereka ke rumahnya. Nah di kesokan harinya mereka berdua pun sangat terahuma dengan kejadian kemarin sampai-sampai si Anna gak mau keluar kamar. Sedangkan si Daniel juga menjadi sangat pendiam yang bikin orang tuanya pun heran tapi disini orang tua mereka belum tau ya soal kejadian tersebut. Lalu di malam harinya si Anna pun diajak makan sama si Rapa di sebuah kafe namun si Anna malah diem aja pas diajak ngobrol. Dan si Anna malah nyuruh si Rapa untuk ninggalin dirinya saja karena si Rapa emang mau pergi ke Spanyol untuk pekerjaan. Lalu di pagi harinya si Anna pun ditanya oleh orang tuanya kenapa akhir-akhir ini selalu murung. Dan orang tuanya pun khawatir si Anna ribut dengan si Rapa yang bisa menggagalkan pernikahan mereka. Namun si Anna gak mau ngebahas apapun yang bikin si Anna pun langsung pergi ke kamarnya lagi. Lalu di kesokan harinya si Anna pun datang ke seorang psikolog dan dia pun curhat semuanya tentang kejadian mengenaskan yang menimpa dirinya dengan si Daniel. Nah setelah dari si psikolog si Anna pun ditanya oleh ibunya soal pernikahannya dengan si Rapa. Namun si Anna jadi berniat untuk ngebatalin pernikahan tersebut dengan alasan dia gak mau ikut pergi ke Spanyol bersama si Rapa dan juga dia pengen menyendiri dulu untuk sementara waktu. Lalu kita ke si Daniel dulu yang iseng-iseng nyari video dirinya dengan si Anna di internet. Namun untung saja pas dicari masih belum ada dan tak lama si Daniel pun mendapatkan hadiah dari ayahnya yaitu mobil Agia. Dan setelah itu si Daniel pun diajak sama si Anna ke si psikolog yang kemarin karena mereka berdua butuh masukan dari seseorang. Lalu di kesokan harinya si Anna pun datang bersama si Daniel ke psikolog dan ketika mau mulai curhat tiba-tiba si Daniel pun pengen kabur karena dia gak mau mengingat kembali kejadian kemarin. Lalu di malam harinya si Anna pun didatengin sama si Rapa yang bilang kalau dia mau stay di Meksiko dan tidak akan pergi ke Spanyol. Nah gara-gara itu pertunangan si Anna dan juga si Rapa pun jadi dilaksanakan namun si Daniel terlihat sangat sedih. Hmm Dan ternyata si Daniel ini setelah ngerasain Pak Bulit Bitis dengan kakaknya sendiri membuat dirinya jadi sering nonton film dewasa di bioskop padahal dia punya pacar yang bernama Mariana. Dan di malam harinya lagi si teteh Anna pun menyuruh si Daniel untuk mengundang si Mariana datang ke acara pernikahannya nah setelah itu si Anna pun kembali ke kamarnya. Sedangkan si Daniel ternyata udah engas banget ketagihan sama kakaknya sendiri yang akhirnya dia pun nekat masuk ke kamarnya si Anna dan langsung memperkaus si Anna. Hmm Nah gara-gara itu si Anna pun trauma kembali sehingga dia pun langsung mengajak si Rapa untuk pindah ke Spanyol setelah mereka menikah. Lalu si Daniel pun diberitahu oleh ibunya kalau si Anna jadi mau pindah ke Spanyol dan si Daniel pun langsung memohon kepada si Anna agar tidak pergi. Namun si Anna yang udah terlanjur kesel pun sama sekali gak ngerespon pertanyaan dari si Daniel. Lalu singkat waktu pernikahan si Anna pun dimulai dan terlihat si Daniel yang sangat tidak senang dengan pernikahan tersebut sampai-sampai si Daniel berniat nusuk si Rapa di kamar mandi. Namun untungnya si Daniel masih ragu sehingga dia pun menyimpan lagi pisaunya. Nah si Daniel yang gak kehabisan akal pun langsung colai di kamar mandi dan akhir hasil colainya itu dimasukin ke gelas minuman dan minuman itu diberikan kepada si Rapa. Hmm Dan setelah itu acara pernikahan pun selesai yang akhirnya si Anna jadi pindah ke Spanyol yang membuat si Daniel pun sangat sedih. Dan film Daniel & Anna 2009 pun berakhir. Oke segitu dulu alut cerita film Daniel & Anna 2009 kali ini Terima kasih bagi yang sudah menonton dan mohon maaf atas kekurangannya Jangan lupa subscribe, like, share, dan juga komen jika filmnya ingin kita review Nah pesan dari film ini adalah jangan pernah menyerah meskipun sedang mendapatkan musibah yang sangat besar ya dan ketika di tengah musibah harus banyak berdoa agar tidak semakin kacau Hmm Nah segitu dulu aja sampai jumpa di video selanjutnya See you next time and bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax